Intro Sekelompok pemuda yang tergabung ke dalam karang taruna, Desa Warukiara Sukabumi mampu menyulat bendungan menjadi tempat wisata air. Warga pun banyak memanfaatkan lokana tersebut untuk bermain, terutama main air. Pihak karang taruna berencana akan membangun sepeda gantung dan play. Inilah pemandangan bendungan atau irigasi lewis tapi yang berada di Desa Warukiara Sukabumi. Sekelompok pemuda yang tergabung ke dalam wadah karang taruna setempat menyulatnya menjadi tempat wisata yang bisa dinikmati oleh warga sekitar serta warga tetangga kampung. Malah tempat tersebut bisa dinikmati semua kalangan mulai anak-anak hingga orang dewasa. Selain pemandangan yang asri, di tempat ini juga menghubungkan pengainan perahu karet yang bisa ditumpangi oleh warga, berenang serta arung jeram. Apalagi memiliki tembok di catur wanda-warni menambah indah pemandangan. Belum lagi ada adilan sungai kecil yang berada di samping bendungan dengan air begitu deras, sehingga cocok untuk berarung jeram dan tubi. Bendungan sungai tersebut memiliki panjang 2 km dengan lebar sungai sekitar 20 m. Menurut Trudi Harihadi, selaku Ketua Karang Taruna di Desa Warukiara Kecamatan Warukiara Kabupaten Sukabumi, warga dibantu dengan pemerintah desa akan terus mengembangkan lokasi ini. Rencana pihak Karang Taruna akan membuat sepeda gantung serta flying fox untuk menambah wisata warga. Sedangkan mengenai harga cukup murah, pihaknya belum bisa memberikan gambaran tiket ke tempat ini. Selama ini, pihak Karang Taruna hanya memungut semampunya. Tidak ada paksaan. Pengembangannya nanti seperti apa dari Karang Taruna? Kalau untuk dari kami, saya mengharapkan dari pemerintah khususnya ya, sebagai pemuda Karang Taruna di Desa Warukiara, mengharapkan bantuannya, karena disini adalah salah satu desainnya saya wisata, kalau dibilang ya cukup masih perawan lah alamnya. Untuk perutama untuk edukasi anak-anak sekolah, mengenalkan alam. Jadi jangan kita anak-anak sekolah disini itu, kita cuma ke kota aja, ke kota besar, kita menghambungkan uang untuk wisata anak-anak. Jadi kita mengharapkan disini, ini ada juga rekan-rekan kami yang saya gawangi. Jadi disini kita nanti minta ada permainan seperti flying fox, terus sepeda gantung, ada agak jebok. Nanti disini kita berdayakan masak tempat-tempat, kalau sekarang swap foto ya. Sebelum kami tutup, kami akan sajikan berita ini indek. Program ini merupakan program mendalam, dalam sebuah kasus atau peristiwa di seputar Sukabung Miraya. Saya Putri Srihanda Yati, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.